Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mr. Oca Terbiasa dipanggil Mr. O Saya dosen sasing Deska dosen Umbar Asal Cirebon Alhamdulillah pada Pagi hari ini Deska saya senang sekali Jadwal yang ditutup Alhamdulillah Rizka akhirnya Dan juga ya kita sudah komunikasi Sudah lama ya Rizka ya Alhamdulillah Rizka Sebelum saya ajarkan terima kasih Dengan serupanya Rizka yang kuat Berjadwalnya Akhirnya bisa hari ini Berjumpatan hari di podcast saya Podcast Bih Manis Rizka bincang-bincang leceh Manusia biasa Rizka bisa Bisa terburu teman-teman Bih Manisnya Silakan dan perkenalkan Perkenalkan di Rizka Sika Halo teman Maka nama aku Rizka Yang sih biasa dipanggil Rizka Aku asli banggal loh Dan saat ini Aku semester 3 Bersudu di ekonomi syariah Semester 3? Iya Menjenak semester 4 berarti Masa banggalan Kalau di Jawa itu kan Yang buku tanah perempuan itu kan Unduh ya Nah Madura itu apa? Neng 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 Merti kaya wajib danu Iya bisa jadi Kalau cowok itu kan Biasanya kacau Kadang kalau di Madura itu Ada yang menyebutnya Pinch Pinch Amin Neng Berarti Rizka ini Asli Keturunan Madura Iya Bapak Madura Ibu Madura Nggak ada Beseran gitu ya Nggak ada Nggak ada Gimana asal bulannya Ceritanya Berarti yang saya Takat Saya sempurkan Rizka ini Mahasiswi yang Multitalent Nah Bener Bener banget sih Akhirnya Mengikuti ajang Portre Kapus ini Apa ini Winner apa Berapanya Rizka itu Winner Winnernya 2000 2022 Baru berarti Iya baru Kemarin Saya luar biasa Sekarang saya Podcast dengan The winner Winnernya Portre Kapus TM 2022 2022 Ini ya Dilari pada Kemarin Bulan Desember Desember Selamat Sebelumnya Rizka yang luar biasa Dan itu Dari-dari Saya memang tahu Bahkan Rizka itu Apa aja Bapak Kalau Bapak Itu Yang lebih Menonjol Itu Ada Neng Tifa Saya juga Bisa Menggambar Desain Bisa Politis Sikit-sikit Oke Bagatnya Banyak Nah Bapak Bapak Terasal dari Proses Kami Rizka Ya Proses Nah SMP Bapak Di mana Di SMP Dari Empat Bangkalan Bangkalan Kecamatan Apa itu Kecamatan Bangkalan Ini Bangkalan Oke Pergiatannya Apa Pas SMP Ya Ya Paling Cuma Ini Sip Ikut Lomba-lomba Gini Aja Kalau Mas SMP Kalau Untuk Ikut Lomba-lomba Atau Ada Kegiatan Itu Enggak Terlalu Cuma Kaya Hobi Terus Ya Bisa Terus Berarti Berarti Yang Bisa Menyanyi Gimana Caranya Seorang Liska Itu Punya Banyak Kakak Seperti Mungkin Kalau Misalnya Kayak Mengini Gambar Itu Enggak Ada Saya Les Les Gitu Enggak Mungkin Emang Bawaan Karena Dari Keluarga Itu Semuanya Kakak Saya Bisa Ngini Cuma Kalau Yang Kaya Gambar Awalnya Saya Iseng Iseng Terus Tiba Tiba Bisa Gitu Nah Oke Jadi Pak Pemilian Fokor Ini Yang Dari Jadi Rizka Itu Enggak Melalui Dari Bawah Dulu Yang Langsung Terbuka Bawah Dulu Jadi Ceritanya Gini Awalnya Saya Mbak Itu Emang Saya Terkari Untuk Itu Tapi Pada Waktu Itu Saya Merasa Bawah Nya Kalau Saya Langsung Naik Ke Atas Saya Pengen Berkelas Dari Bawah Melalui Kemarin Pemilihan Duta Prodi Ekonomi Syari Arna Setelah Itu Menyarankan Saya Naik Ke Universitas Awalnya Saya Rambu Gampak Karena Sainannya Sudah Semester 5 Semua Saya Masih Semester 3 Saya Saing Dengan Para Miner Duta Fakultas Sedangkan Saya Hanya Duta Prodi Gitu Ya Pak Ada Rasa Insecure Dan Terkangguan Terus Ya Mencoba Mencoba Akhirnya Menggulilah Di situ Percayaan Jadi Portre Berarti Pada Pada Pemilihan Ini Rizka Mesti Menyandang Gelar Pemilihan Duta Ekonomi Sari Nanti Bata Baca Ya Dari Mereka Pada Waktu itu Mereka You are The Risa You are The Risa Berarti Google Tung Dari Risa Berarti Bahasa Inggris Oh Rizka keren gini sih. Saya ingin tahu prosesnya bagaimana sosok Rizka yang sekarang prosesnya bagaimana menjadi perempuannya. Itu semua, karena berangkat saya dari awal Duta Probi. Nah, saya itu Pak, pas waktu daftar Duta Probi, saya masih BIM dan takut. Akan tetapi kan kalau di fakulta saya itu kalau kita daftar terus kita lolos itu nggak langsung jadi Dutanya. Tapi kalau misalkan kita nggak karantina, terus di grand final kita kalah yaudah kita nggak jadi gitu. Jadi ada beberapa anak menang yang dipilih. Nah, pas karantina itu saya awalnya mikir kalau misalkan nanti saya nggak menang gimana ya. Sedangkan Duta Probi cuma diambil satu pasang aja. Nah, terus pas itu juga ada kan beberapa materi, yang paling sayang itu adalah materi public speaking. Itu dibawakan oleh Mbak Dinda kemarin. Akhirnya dari situ saya kerasa bahwa kok ilmunya diberapa masuk ya ke dalam diri saya. Terus yaudah setelah saya selesai materi public speaking, mindset saya masih berubah. Mernah nggak pernah, mungkin saya dapat ilmunya. Mernah perusahaan belakang, ya mungkin ilmunya dapat. Dan di tempat saya berpegang situ, jadi setiap ada materi 3B atau masalah betah, itu yaudah lost aja gitu. Yang penting saya dapat ilmunya. Nah, ternyata saya menang. Nah, dari situ saya berproses. Kayak setelah grand final itu saya dihubungi menjadi MC, berkambung dan lain-lain. Dan alhamdulillah di fakulta saya, branding saya tuh terkenal dengan MC yang bagus, kayak gitu. Jadi saya sering ikuti bumi gitu. Nah, untuk keberanian di Dita August pun, saya juga berangkat dari keberanian Dita Promi ini. Jadi saya merasa bahwasannya nggak cukup kalau cuma saya berjuang di sini, gitu lah Pak. Nah, makanya saya terus mencoba meskipun dipenuhi dengan rasa insecure, karena lawan saya juga mestinya lebih baik dari saya. Pada waktu itu saya mikirnya, ya akhirnya alhamdulillah saya mengikuti segala proses. Jadi intinya, ketika kita mengikuti suatu ajang, jangan pernah kita menginginkan yang nomor satu itu kemenangan. Kemenangan itu nomor belakang, yang penting kita udah berproses, kita udah menerima ilunya, kayak gitu. Apakah kerjanya seperti ini merupakan hal yang baru, pas PSM PSM belum pernah merasakan? Belum, Pak. Belum pernah sama sekali. Berarti memang Risa itu merasa sangat, apa ya, sangat bersyukur ya dari pemilihan Duta-Duta seperti ini ya. Ya, tapi saya simpulkan dari beberapa, saya merupakan Duta-Duta, kebanyakan yang mengampilkan, yang mungkin saya salah juga, tapi menurut saya, kebanyakan kalian Duta-Duta yang mengampilkan rakan nyanyi itu juara. Apa, apa yang seperti itu? Juara dalam? Belirin, ya. Oh, oh, nggak selalu sih, Pak. Selalu. Mungkin nggak selalu. Kemarin, bahkan itu memang perlu ya, jadi insal itu kita harus memilih talent. Iya. Tapi itu nggak menunjang untuk kalau bakatnya bagus, senang nggak? Jadi kita ada banyak hal yang dimilai, misal kayak rasa peduli aja itu dimilai, Pak. Kayak kepedulian kita kepada teman yang lain itu masuk ke nilain. Terus kayak kita buang sampah sembarangan itu juga udah dimilai. Jadi bener-bener yang diutamakan itu adalah karakter sama virtual. Kita diawasin. Enggak. Yang kita diawasin. Enggak diawasin tapi kalau misalkan kelihatan sama pandemi Tia, pas karantina, kita misal nggak bully, Pak. Pas karantina? Hmm, karantina tuh dimilai banget dari atas sampai bawah itu dimilai banget, semuanya. Misal make up kita bukan aja itu udah dikegur. Kayak kita berlihatan pucet, nggak kelihatan. Kalau orang itu Duta itu udah dikegur. Jadi memang super fit, gitu. Iya, iya. Semuanya dikegur. Hmm. Jadi, saya ingatkan guru siapa aja yang menangin Angkatan Tawang ini tuh? Yang pernah duit di Duta Fakultas? Enggak, saat ini temen-temennya itu meneriskan siapa aja yang Rata Raksa 1 atau Rata Raksa 2? Rata Raksa 1 itu ada Rata Raksa 3 dari Fakultas Hukum. Oh iya, aduh sayang. Sebenarnya gimana tuh? Lalu kemarin itu Rata Raksa 2 itu waktu 2. Oh iya, iya. Iya. Terus apa lagi? Dan? Untuk, iya kalau yang potri. Kalau ada kan ada juga pemenang tribuni. Iya. Itu ada potri Mbakar. Itu ada Sylvia Muski. Iya, Sylvia. Itu di FEB. Lalu ada potri inspiratif. Ada potri Elza Kuang Pendidikan. Oh iya. Dan potri Wirda itu potri favorit. Itu yang cek-cek. Dan Elza Sylvia ya. Iya. Kalau gue belum belas deh. Nanti saya... Wirda kayak kepat jadi. Sudah. Lumayan. Oke. Lalu saat ini berarti sedukan di siapa? Di kampus itu? Kalau sekarang mungkin organisasi di grupa. Iya. Lampas ya. Lalu itu udah lancar jadi cuma Fokus Berika. Sama kemarin saya baru terima di BKM. Oh yang hari ini di interviewnya itu. Sama Mas Robi itu. Berarti maaf bakal perkesan dengan Mas Robi. Iya. Sementara ini Mas Robi. Terima kasih loh ya. Sementara saat ini filmnya paling banyak dengan dia. Semoga hidupnya dengan Rizka. Tapi tak bisa lama ya. Sementara saat ini selesai ya. Biasanya lama Rizka. Mereka sekarang masih sibuk banget ya. Sementara. 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 Oke. Rizka. Berarti sekarang kesibukannya akan di BKM dan contract. Iya. Di Ruta Hapus. Di Ruta Hapus. Bagaimana tim streamnya Rizka membagi waktunya ke depan. Kalau saya itu Pak. Misal ada tugas ya. Sebagai video orientasi. Atau di kampul. Jadi kalau hari ini. Tugasnya hari ini. Sekarang saya selesai hari ini. Gitu. Jadi itu gak menghambat waktu saya. Kalau masih saya tanda-tanda. Itu kan menghambat. Kalau misal di organisasi juga. Misal saya ada acara. Saya sering buka. Bikin catatan Pak. Iya. Jadi target saya hari ini. Saya selesai hari ini. Besok. Saya selesai hari ini. Jadi semuanya terus susun gitu. Misal kayak. Anda rapat nih. Kalau di organisasi kan biasanya rapat gitu ya. Oh saya rapat tanda sekian. Sampai tanda sekian. Berarti ulangnya saya harus menjadikan tugas. Kayak gitu. Berarti dalam hidup deskrips itu gak ada. Memang nunda-nunda. Iya kadang ada. Kalau ingin malas namanya gitu manusia ya Pak. Cuman. Kalau saya sering membuat catatan-catatan kecil. Kadang catatan di HP juga. Itu untuk biar. Gak keteteran. Karena. Saya pernah ada bisnis yang satu-satu. Itu kan saya. Di beberapa organisasi. Dan saya gak bikin perencanaan kayak itu. Akhirnya. Kuliah saya keteteran. Jadi saya gak mau bisnis yang satu-sat. Duma ini. Saya keteteran juga. Akhirnya. Ya Alhamdulillah. Sudah. Mulain baik. Ya. Ya. Berarti. Sekarang nisah Allah bisa berbiasa ya. Hmm. Tapi kemungkinan. Kesimpulannya Rizka. Sekitiga ini. Bank. Portre. Sama kuliah. Gak ada itu aja. Hmm. Di bank ini juga berarti. Di? Bank ini kan. Oh iya. Ya. Tapi kan. Saya gak jadi muros. Jadi. Saya cuma. Pada kerja. Oh iya. Cuma gak kasih jabatan dari bank ini. Enggak. Karena kan. Mungkin. Mereka melihat bahwasannya. Saya di kampus. Sudah. Ada banyak tanggung jawab yang saya ambar. Jadi mungkin mereka berpikir. Pasnya dari ini saya sendiri juga. Gitu. Ya. Kasih sama Rizka. Jika sendiri. Rizka. Berarti. Berta yang banyak. Jadi. Saya sempat. Beri aplikinya. Terus. Ya. Baru-baru kemarin. Boleh hari. Adrikerakal. Indah. Ya. Nah. Ini berarti belum ada. Kembagian. Jabatan. Apanya belum. Kamu ? Pembagian di visi. Ya. Sudah. Sudah. Karena kan pas. Interview tuh kan. Kihala. Pilih. Kita mahasis. Kementrian apa. dan kemarin itu saya mulai di karir prestasi dan karya kementerian karir kepala siapa itu kepala menterinya itu mbak fitriya sasing fitriya sasing fitri kali itu ya mungkin fitriya fitriya SMA SMA umum berarti kayaknya aku persesat di jalan yang benar gitu ya supaya kan yang masuk ke FFIS itu yang profesional saya persesat di jalan yang benar dan merasa bersyukur akhirnya iya, aku udah bersyukur sekali karena kalau saya pikir gini, kalau saya gak masuk ke FFIS apa ya, saya bakal jadi kayak sekarang di portai, jadi beda ini, beda itu, gitu apakah masuk portai dan beda persesat di jalan yang benar iya hehehe karena teh itu bukan pilihan pertama pak di UDM dan pertamanya apa? dulu itu saya ngambil psikologi di Indonesia saya sudah kayak optimis banget kan saya udah belajar selama 3 bulan buat mempersiapkan SDM dan ternyata bilang saya kurang segit lah ya pas saya dan jadi saking dari optimisnya saya saya ngerasa waktunya saya diterima jadi dibilan pertama iya lah pilihan kau pasangan jadi asal UDM ternyata pilihnya disini sempat gak mau diambil cuma orang tua ngomong kalau ini tuh rezeki gak boleh ditolak, kayak gitu berarti saya pernah denger statement begini yang sekolah di SM1 bangkala itu anaknya orang berada enggak juga pak enggak juga enggak juga memang kebanyakan tuh banyak orang yang berada tapi masih banyak juga orang-orang menurut saya yang mungkin berasal dari kode yang perekonominya enggak juga enggak juga enggak juga cukup enggak juga cukup jadi resika itu pernah dengar kemaren dari SM1 bangkalan itu Nisa Nisa dari Sosional Nisa namanya Nisa Nisa namanya Nisa Alvia Nisa Oh enggak ya Sosial Johonki kalau kumarnya dari SM1 bangkalan juga ada juga Jukah FAB itu anaknya Ini namanya Weda Benar-benar Anak bebe Rizka Kenapa tertarik Mendaftar Di yang lain Karena kan gini ya Pak Saya kan jadi Duta lapus Otomatis kan harus memberikan contoh Pada yang lain Duta lapus itu kan menangani 7 duta fakultas Artinya kita harus mengayangi 7 duta fakultas dengan Berbagai perbedaan Seperti sama di fisik aja sebeda Nah saya kerasa Saya gak bisa belajar Otodidak Jadi saya harus benar-benar terjelang Jadi kenapa saya ikut BKM Karena BKM juga Mengayangi seluruh BEM yang di Fakultas Dan saya kerasa bahwasannya BKM ini Adalah tempat Yang tepat untuk saya berproses Biar saya serap intinya Bagaimana cara mereka mengayomi Dan mempersatukan seluruh Ormahwa yang ada di TN Terus itu nantinya bisa Saya implementasikan ke diri saya Biar bisa menjadi contoh Ada tempat yang lain Berarti Berarti Rizka itu Belajar jiwa mengaluminya di BKM ini Mengayomi Terus Kayak bagaimana kita menyelamaskan Sebuah perbedaan Menjadi sebuah Suatu kesatuan Apa yang Menjadikan Rizka itu tetap di BKM Apakah Visi-visi misinya BKM Terunuh karya ini Sepada dengan Apa yang ingin saya cakapkan Bagaimana Menurut Komentar Rizka Terkait dengan visi misi BKM Terunuh karya sekarang Bagaimana? Kalau dari visi misi Mereka kan Kayak optimis Menginspirasi Semangat Nah itu juga Menjadi sebuah Gaya-gaya tersendiri Buat saya Kayak Setahun periode ini BKM ini Fokus ke karya Ke Tunggu Jaya berkarya Akhirnya Kayak Saya tuh Selalu tertarik Dengan suatu hal Yang berbau prestasi Berbau karya itu Saya tertarik Pak Jadi Selain Menyakkan itu Saya juga Tertarik Ada apa sih Di below Terus saya juga melihat Ada banyak kementerian Pastinya Banyak sekali Problem kerja Problem hubungannya aja Ada banyak Jadi itu yang membuat saya Kayak Tengus nih Kemal Saya juga Saya tunggu karyanya Rizka di BKM Dan Nanti balik Kalian menemukan Karya karya baru Dari mahasiswa-mahasiswa Saya juga Saya pengen Tengus punya Anak yang bisa nyanyi Tengus Tengus punya Anak saya bisa nyanyi Amin Amin Saya dulu juga Pengennya Kuliah sendiri Pak Cuma Boleh Gili Kenapa Gili Kata kalau Kata orang tua Enggak menjenjikan Keperjaan Saya kan pengennya Gisi Tapi Selain Mama saya khawatir Tengah kehidupan saya di Jogja Karena enggak ada siapa-siapa Tapi Pergolong-pergolong Yang lain Mama saya juga Tidak sedih Kalau saya menemukan seni Padahal Saya orangnya Suka banget seni Nari Nari-nari Intensional Suka Suka Nanti mari ya Terus Saya tadi prestasi Sekarang Berkarya Karya yang berhasil Dan oleh saya itu apa Apakah Bisa itu membuat konten Terbaik Segilat Yang dimiliki oleh saya Kalau saya Berkarya Buat-buat Sekarang saya juga Mengingin konten-konten Buat-buat Inspiratif Di Omen Yang tadi Bukannya Bukannya Di sekarang itu Prestasi Sunda Membuat karyanya Apa sekarang Kalau karya Saya enggak Sendiri Tapi saya juga Bukannya sama Dengan tim Saya Kayak cover Beberapa lagu Terus Kemarin Saya jadi voice over Di jingle lagu Pesta Mila Di Ekonomi Syahyemi Ada Ekonomi Syahyemi Salah satu event Yang depan besar Dan Ada jingle Jingle lagu Di sini saya Vokalisnya Di voice over Terus Ya Ini juga Cover-cover Ada sih Pak Itu Kesan mantap ya Kita di Ekonomi Udah pertama Belum ya Kayaknya belum Sudah deh Kayaknya Ya sudah Tapi Nyalisa tuh D&K Posting aja Ya Udah Di Sengaja Oh gitu Sengaja Gak apa-apa Sih Pak Karena tuh Mut-mutan Sengaja Gak apa-apa lagi Insikir Ada Di asyikkan aja Iya Saya Sebelum podcast Yang kadang Saya Pas Siki Sama Nah Nambu-nambu Mereka yang Saya podcast Untuk Menggali Pertanyaan-pertanyaan Yang disampaikan Nambu-nambu Nah Kayak Sengaja Nambu-nambu Posting aja Nol Nol Ya Pusyik Di asyikkan aja Oh gitu Kenapa Kenapa Itu Kenapa Skill Skill Kenapa Nambu Cantik Skill aja Kalau Apa ya Kadang tuh Suka Ya Jadi Suka Lagi Kalau Gak lagi Gambuknya Entah Kalau Gak lagi Gak lagi Gak lagi Jadi Gini Yang di Youtube Nggak dihapus Yang di Youtube Soalnya Yang pegang di akunnya Itu teman saya Jadi Saya nggak bisa Hapus Nanti Coba Soal Wartannya Saya nggak bisa Follow Soal Nggak Soal 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 Ngapain Gampang aja Kira Saya Follow Soal Soal Nambah Soal 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 So So Soal Soal Pada saat itu sih nggak tahu, paling lagung yang sesabiannya, kayak sekol, itu salah gak sih? Iya, 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 maksudnya yang positif, 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 positif Teman-teman saya juga banyak yang nanya, maksudnya FG saya kok nggak selalu soal kan? Iya, 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 iya Stasiun berkarya, dan menurut saya sarang sarianya, ini saya sudah saatnya berkarya individu, misalnya, itu Harga nggak, ini akan berkarya individu, ini kan di Kementerian Karya ya kan, nanti ditanya dong, nah, visi-visinya apa coba di Kementerian itu? Visi-visinya, kan itu sama beba, iya, prokter yang akan berjalan oleh Kementerian kamu apa berdepannya, apakah mencari bahan-bahan mahasiswa berkarya? Iya, oh, wadah ini berperhasil, mahasiswa yang berprestasi, wadah itu, prokternya gimana coba? Apakah akan ada mengajarkan semacam perlombaan atau ajang bahkan? Kalau secara spesifik program kerjanya kayak gimana, saya belum terlalu tahun lalu, karena kan baru kemarin saya datang, saya cuma tahu sedikit definisinya aja, dan kayaknya itu nggak tahu kementerian baru atau benar? Enggak, kalian sih juga Wadah itu Ayo, ya Yang disupai, waktu yang risiko sama gue, ya, Bukk Ema Apa ya? gak ada yang disukai dan gak ada yang dibenci gak mungkin ya kan gila gak sih gak mungkin saya sukanya tuh kemudian orang-orang yang bilang saya tuh di fakultas di universitas juga saya dipilih dengan orang-orang terus di beberapa organisasi dan diterapus juga membuat saya makin nyaman di TN karena di diterapus itu kekeluargaannya itu keras banget itu lho Pak membuat saya makin nyaman pas karantinannya iya dari pas karantina sampai sekarang kita ada apa-apa selalu baik komunikasinya pernah mumpul juga sama di kelompoknya aja sering kalau kita mumpul-mumpul pas karantina aja kita masih main karena semukul gitu lho Pak jadi ini gak formal keras pokoknya aman misalnya kalau ditanggung itu memang enak ketika masuk ekonomi syariah kaga dong kemah pelajaran bahasa Arab iya kage dulu saya sampai mau nangis gara-gara di ekonomi syariah ada pelajaran intensi bahasa Arab itu wajib dan saya gak tau sama sekali saya gak berhasil ya dibikirin sekolahnya yang A hampir nangis atau udah nangis? hampir nangis tapi mau nangis gak main terus pelajarannya itu ada usul fikir kalau ibu kalau yang pikir kayak gitu itu kan jadi PR besar buat sari-sari selain saya belajar di ilmu yang umum kayak akutansi dan lain saya juga harus tau masalah keagamanya apalagi kalau mau lulus di FC itu kita harus cover dalam 40 ayat 40 isinya aduh semarin saya baru kawalan 99 apa gitu selalu senang kayak viki-viki gitu loh pak viki-viki viki apa gitu pokoknya ada 99 itu beneran saya punya oh ada viki ya udah keidah iya ya keidah viki gitu kok bapak yang tau ini saya pesan kalau lalu mungkin kalau punya background yang pesan karena enak jadi berjalan ini kan kalau saya kan ini baru banget dan lebih bener capek ya bagusnya berarti setongan tega gigi namun apa itu dari apa gak maksudnya kemarin-kemarin sekuas sekuas apa ya soalnya kan itu kan senyeter ini micil micil tapi berarti boleh selama belur-belurus itu boleh jadi akumulasi jadi micil gitu kalau misalnya nanti hias ke-40 aja tentang mamaran itu kan apakah harus dalam ruang satu waktu harus 40 apakah di cicil boleh di cicil boleh dan yang paling sulit kalau saya itu kirtuk saya gak tau kan ada tes kirtuk gitu ya terus saya gak tau kirtuk itu apa ada ke-lain kirtuk iya gak tau iya udah cuman kan masih gak paham gitu lho pak kalau kirtuk kalau kirtuk sebenarnya mungkin gak apa-apa yang bisa dipelajari cuma apa-apa di mulai jari gitu lho bingung kalau masalah yang gitu-gituan mungkin wilayah saya gak terlalu bagus lebih bagus mungkin cuma tahu ngomong kayak wajarannya yang bisa 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 kayaknya sekarang saya lagi saya tuh bilang rumah saya kayak mau cari ibu nulis yang ngerti gitu-gitu lah gimana susah tapi pak udah udah banyak kita apa yang dibaca nanya nanti kalau saya masih ada bisa saya cari sama mungkin kalau pengen menguji hafalan ayatnya sama saya udah bacanya udah bentar belum kalau mau sama usian-usian seniornya terus ada dua 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 itu yang menurut saya juga sui senior saya ada yang 7x 10x kok bisa itu dua dua perkanya terima kasih seorang itu hanya mencari salah terlulus saja tetapi tidak ini benar bisa karena seperti itu juga kalau kamu tidak seperti mereka yang hanya mencari salah terlulus saja ya nanti itu terlulus jurnalnya tapi kalau kamu ingin bisa yang politis dengan saya itu dua benefit ini yang pertama dapat guru saya saya yang kedua yang politis dengan saya dapat jasa belajar bahasa inggris dengan saya free itu termasuk level tapi sejauh ini lagi-lagi mahasiswa tidak ada yang konsultasikan dengan saya karena menurut saya mahasiswa yang belum ada asa untuk bisa bahasa inggris itu cuman buat membelajar saja sekedar saja betul makanya saya anak-anakamu anak-anakamu juga seperti itu hanya sekedar lulus saja kalau hanya sekedar lulus itu pasti lulus sampai 7 kali 10 kali akhirnya diluluskan dan masing-murda itu hanya satu karitas berapa sekedar kamu 10 kamu selain berapa sekedar sekedar 50 itu akhirnya mereka mau benar-benar belajar kalau mereka sekedar 500 ribu mereka disini 10 ribu murah 10 lagi 100 ribu habis dia 10 kali lulus di suju-juunya nah bahkan sama sama seperti mereka berhatihan mati saya juga masih serempat masih ada banyak waktu untuk belajar siap ulan semua kamu biasanya kalau kuflul itu yang sendiri tanya apa saja ada tiga jenis anda di seni secara secara sama ini dan belajar tuver itu tidak instan disekar belum waktu belum konsumsi khas makanya teman saya disekar tadi yaitu mulai channel depan belajar di pagi karena lebih oke akan salah satunya belajar tuver itu disekar dan bahasa itu penting untuk tarik disekar disekar sudah terasa rasanya gimana ya beda sih itu pak kalau orang mau disedengi dengan bahasa indonesia meskipun orang biasa aja tapi kalau dia dengan istilah bahasa indonesia sudah kelihatan banget kayak orang tinggi bener-bener kayak kelihatan pintar banget gitu cuman saya kan dulu cepet les susah indonesia susah susah apanya bukan cuma wakunya mungkin dari gurunya juga saya belajar di bukan sekolah ya kayak asraman yang orang-orang mau belajar di kan lebih ini apa ya kayak lebih penting nanti kamu bisa ngomong kesulitan kalau mengasai namanya indonesia inggris saat ini saya berhasil dengan saya saat ini saya berupa kena SMP bisa sesuai tak apun ya riska sedangkan nanti saya share pos punya riska ya menurut saya ya untuk pesan riska selanjutnya selanjutnya riska riska itu tadi setiap kakaknya telpon aset dia mungkin pernah cuma enggak terlalu terlalu atau misalnya kan saya ada kejadian di masa lalu yang itu membuat saya kayak kalau ada kawalan sedih itu lah gue udah matikan aja enggak mau terlalu laru dalam kesedihan lainnya selama saya remaja atau berkembang itu ada banyak kesedihan di dalam diri saya cuman saya enggak terlalu menjadikan itu sebuah kayak harus terlalu gimana ya pak terlalu bikinin gitu cuman ya adalah banyak salah satunya perceraian orang tua itu yang itu yang bikin saya tuh waktu itu benar-benar kayak udah orang paling nhancur apalagi pas masih kecil saya kelas 4 SD itu orang tua saya bisa dan saya enggak terlalu tahu menang bukan rasa masih kecil sebenarnya kalaupun emang mereka bisa mungkin itu udah sabir yang bikin saya sakit sampai sekarang itu adalah ayah saya itu pergi dari rumah saya dia pamit ke semua kakak-kakak saya tapi adat saya di situ lagimana itu enggak dipamiti itu sampai sekarang yang membekas dan sampai di usia remaja mungkin SMP saya juga dapat boli dari tetangga kayak nanya ini kemana akhirnya kalau rumah ya gitu lupa akhirnya yaudahlah saya sudah sering itu itu saya nanya mama saya karena saya masih kecil saya gak terpaham jadinya nyampe di SMP SMA saya benar-benar ngerasain bahwasannya si Gus Serai butuh dan saya gak benar-benar kecil gitu dan utungnya saya gak masuk ke dalam pergauran bebas kayak gitu apa bolehlah saya diselamatkan dari apa kayak gitu yang benar-benar maaf ya ya diri saya sendiri dari kecil sampai sekarang saya berdiri di kaki saya sendiri apa-apa saya sendiri apa-apa saya sendiri kemudian sih sama orang pula bayi selalu sama mama bayi mama tuh jadi kayak temen saya gitu saking dari ininya cuman saya tetap gak mau bergantung sama lantuan saya jadi apa-apa dari dulu saya daftar daftar SMP itu saya cuman diantar sampe gerbang tapi lurus administrasi semuanya saya sendiri terus SMA yang lain sama ayahnya sama ibunya terus ini terus ini disiapin berkas-berkas ini saya berangkat setelah kopi semua sampe perguruan tinggi pokoknya semua dari kecil sampe sekarang yang orang-orang bahkan nih kayak anak-anak kalau misalkan bikin tugas kayak bikin bali-bali itu kan kita harus pake bumbu itu teman-teman dikerjain ayahnya itu saya kelas 3 SD kan emang udah bilang hubungan saya sama lantuan jadi 3 SD saya bener-bener bergantung sendiri sampai ini dulu saya kena apa namanya bisa itu saking dari saya sendiri sedangkan dulu kan kakak-kakak saya itu usiannya terlalu jauh dengan saya jadi ada yang udah menikah ada yang senangan jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing sedangkan saya yaudah dibiarkan gitu aja nah itu yang membuat sampai sekarang saya gak mau bergantung sama orang lain dalam bentuk apapun itu kalau saya masih bisa sendiri segi samping saya gak bergantung sama orang lain ya kalau kita berdiri biar seorang lain susah gimana misalnya iya maksudnya kayak bergantung orang tanah kayak gitu lupa jangan ada apa orang mau bantu kalau susah susah sendiri hal apa hal paling berapa yang dikerjakan oleh kamu sendiri mungkin karena ada terlalu banyak yang berat jadi disini apa galor sendiri kenapa anak galor sendiri anak galor sendiri iya anak galor anak galor semua sendiri kalau kalau di rumah ya kan penggalan di rumah langsung gak hati kamu gak kos iya kamu juga sama dengan galor sendiri kuat maksudnya disi ulang ke tokonya dan nunggunya ke diri itu loh soalnya kalau yang perlirin jarang saya kan gak punya silang anak galor itu bawanya seluruh semua jadi padahal pas ada yang seder gak ada ya udahlah saya terbuka matanya sih puturnya tapi itu gak menghilangkan sisi saya sebagai perempuan kadang kalau saya ketemu orang yang sikapnya kebapaan jiwa-jiwa dewasa saya suka suka satu cinta ada cuman perbedaan di sini berarti sekarang udah punya sobat sudah sekarang boleh tadi yang tadi iya yang tadi mana saya sudah satu fakultas tapi sudah kemarin kemarin sedang di sekarang belum lagi nyeri kebakaran juga sempang ketika kemarin kemantri iya kalau misalnya nanti biarkan di sini nanti belum bikin di sini berarti kebapaan ya kebapaan kan gimana ini maksudnya dewasa kayak hidup orang kebapaan kebapaan gitu ini maksudnya tapi yang masuk saya tuh kan galetan masih ringan ya kan yang paling berat itu apa kata-kata apa masalah 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 yang paling berat itu pas SMP SMP sama SMP Mungkin ada satu tahun oh ini saya sedia apa gimana ini iya saya sedia saya sedia mas saya dulu itu kalau pas SMP yang paling ini ini gak bisa jadi coba kalau gini dulu pas SMP itu lebih ke ini masyarakat masyarakat sering sering kayak ini masyarakat ini sering ku ya itu kan namanya juga SMP belum bisa mencernal orang jadi apa-apa dibawa sedih mulu terus pas SMA itu ayah saya sempet mau rujuk mau ngomong gimana kalau suka ayah rujuk sama mamamu terus kan emosi saya rujuk dari dulu kemana dari hati ya cuma gak berani ngomong emang juga kedua itu itu sepertinya saya kepikiran kalau misalkan negara rujuk gimana ya saya gak mau keluarga saya udah aman udah kentang ya karena ada ayah juga kasihan sama saya gak ada kentang itu keluarga keluarga ya dibalik musibah pasti ada ini banyak di balik musibah pasti ada yang mana mungkin memang saya gak punya ayah ada ayah cuma jauh tapi dibalik itu ikhannya adalah saya bisa merasakan berada di dalam keluarga yang terang jadikan pas kecil gak tengkar terus tengkar terus kalau ayah temannya di depan anak kan begini kan udah sama sekecil kan ingat sama sekarang dimana dimana dulu apa-apaan aja itu tersimpan rapide memori yang paling menarik kenapa kenapa masih dikatakan dari masyarakat udah lupa sih pak soalnya iya maksudnya karena di internal di keluarga saya sendiri itu orang-orang yaudahlah sesuatu orang saya dulu orangnya cengeng sekarang tapi kalau sekarang saya lebih menampung banyak mata saya untuk dipadakan kalau main ini kalau pengen nangis saya sendiri rawam jarang nangis yang terima Terima kasih.